Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Dian Popo Games Seperti yang sudah saya jelasin tadi di video short ya Cara download ya Kalian ini download aja ini Kalau misalkan kalian udah klik link di deskripsi ini Akan ada 2 file ini Ada MCD001PS2 sama SLUS20344 ini Kalian langsung klik aja yang ini Tanda panah ini Kemudian kalian pilih download Terus yang ini kalian pilih download lagi Kalau udah, kalian bisa masuk ke folder download kalian Masuk ke folder download Untuk filenya sendiri disini kalian bisa lihat 2 file ini Ini kira-kira 8 ditambah 11 Jadi kira-kira ada 19 MB kurang lebih ya Ada 19 MB Ini kalian download dua-duanya Kalau udah download kalian bisa buka langsung di Zarchiver Atau di folder file manager kalian ya Oke ini udah ke download Kalian bisa langsung klik aja Langsung masuk di Zarchiver Disini kalian bisa lihat ada A ini nih Yang SLUS2044 ini Kemudian tadi AMCD ini ya MCD001 ini Kalian copy aja Dua-duanya ini Bentar ya Kita Copy aja langsung Atau enggak kalian bisa potong Atau terserah kalian lah Mau di cut atau disalin Salin aja Kemudian pilih memory Memory-memory perangkat Kemudian masuk di Android Kemudian kalian pilih data Terus scroll ke paling bawah Terus pilih file Nah Ini kalian bisa Pastikan di memory card sini Pastikan aja langsung Tapi kalau misalkan Kalau kalian takut Data save-save-an kalian Kalian bisa backup terlebih dahulu ya Ini udah ada ya MCD001 Terus yang SLUS ini Kalian cut Potong Kembali Terus kalian pilih yang di save state Dan pastikan disini Kalau udah ini kalian Extract aja Extract disini Kalau udah di extract Udah Kalian udah bisa Masuk ke Apa namanya Udah bisa masuk ke AetherSX kalian 2 AetherSX 2 Ah Susah banget sih Ngucapinnya Kalau udah Kalian bisa langsung Masuk Kemudian Kalian Load Sementara Dibaca Save datanya Misalkan Kalau tadi Ada tulisan Pengen save Konfigurasi Kalian pilih No ya Segitiga ya Oke ini udah Load ya Kalian bisa lihat Ini ada 2048 games Banyak banget Atau kalian bisa Cek langsung Di Biosnya ya Mulai Bios Disini Cuman ada Satu save data Untuk Codebreaker khusus Saya buat Untuk Codebreaker Jadi kalau kalian Misalkan punya Save data yang lain Lebih baik kalian Backup terlebih dahulu ya Oke masuk Kalian bisa lihat Ini ada Satu file doang Ini Codebreaker Gambarnya Pelikan Aksesoris Oke itu aja Oke kurang lebih Seperti itu Semoga bermanfaat Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.